seluruh data tentang pemalsuan kematian babakardiop dari data forensik kemudian dari data seperti orang yang terkait termasuk Leonard selaku pembunuhnya kemudian ada orang yang menutupi kasus itu dari publik yaitu komisaris Dumont lebih anjimnya lagi karena semua rekaman video interogasi Dumont seperti pengakuan pedofil, korupsi duit kantor, menerima suap dari Pelegrin dan juga pengakuannya menutupi kematian babakardiop pada hari ini, jangan lupa, jangan lupa. Bilan financier saya, tidak berkira. Bilan, saya akan melihatnya. Puan dulu yang sehira. Kaute, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa untuk kematian babakas. Jangan lupa. Yang terpukit? Jangan lupa untuk menghengi dan seksi dia bukanlahan. Jangan lupa untuk berkomba. Halo Brovers, kita lanjutin lagi cerita dari serial Lupin yang kali ini sudah memasuki babak akhir atau final episode Ya gue gak tau sih bakal tetep ada lanjutan atau enggak Tapi secara kasusnya ini sih ya menurut gue udah clear ya di episode ini Tanpa banyak cincong lagi langsung aja kita gaskan Alur cerita seris Lupin season 2 episode 5 And welcome back to clip on X series Eh tadi lu bentar 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 Tolong rekomendasiin gue series lainnya ya di kolom komentar Episode 5 dibuka dengan Philip yang mendatangkan sebuah mesin gitu untuk mendeteksi donasi yang masuk nantinya Sedangkan si anak buahnya yang satunya lagi tuh si Pascal bekerjasama dengan Dumon Untuk menggeledah seluruh pengunjung bintang tamu serta beberapa karyawan Agar Asana tidak dapat menyusup pakai penyamaran lagi Dan sebenernya Hubbard Pellegrin itu sudah mengetahui kalau Asana itu bakal datang ke acara itu Untuk balas dendam tentunya Episode 5 pun dimulai Kita pun dibawa flashback Jauh sebelum kejadian Babakardiop meninggal lebih tepatnya saat Babakar itu baru diterima menjadi sopir pribadinya Hubbard Pellegrin Kemudian kita dibawa maju tapi gak maju banget Lebih tepatnya 3 minggu sebelum konser yang dibuat oleh Hubbard Pellegrin di timeline sekarang ya Ingat gak di episode 4 itu yang awalnya si Asana itu kan sempat masuk ke rumahnya Hubbard Pellegrin di malam hari pakai drone Ini episode 4 season 1 ya by the way Nah ternyata dia itu punya maksud lain dimana ia sempat mencari sebuah dokumen dan didapatkanlah nama Lucas Lacroix Buat yang gak tau itu siapa Lucas itu merupakan om-om yang ada di awal episode 4 season kedua yang awal yang kemarin Kemudian berlanjut pada si Hubbard Pellegrin yang memanggil si Lucas ini ke rumahnya Dan disini baru terungkap deh kalau ternyata si Lucas ini merupakan manajer kekayaan atau manajer keuangan Biasanya dia bertugas untuk memberi solusi kepada orang-orang tajir seperti Hubbard Pellegrin Untuk menyalurkan uangnya itu ke berbagai macam investasi Maka dari itu Lucas pasti punya segala hal seperti data transaksi, password, dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Hubbard Pellegrin Setelah mengetahui identitas serta targetnya Asana langsung menyamar dan menugaskan si Benjamin berperan sebagai pencopet Kemudian mereka berdua kejar-kejaran agar membuat si Lucas itu percaya kalau Asana itu emang mau menolong Setelah itu baru deh mereka geratak tuh isi kopernya dan didapat beberapa data seperti rekening luar negeri Terus ada perusahaan palsu, ada juga penggelapan pajak Dan berbagai macam korupsi lainnya yang dilakukan oleh Hubbard Pellegrin Baru deh abis itu Asana itu mengembalikan kembali kopernya itu Jadi sekarang sudah terjawab ya teka-teki di awal episode 4 yang season 2 kemarin Kemudian kita diperlihatkan lagi ya Asana dan Benjamin yang mendatangi sebuah perpustakaan Untuk mencari salah satu fans dari Arsene Lupin Dimana kriterianya itu orangnya itu harus cerdas dan jenius dalam menyamar Ataupun melihat kejadian secara detail Sampai akhirnya terpilih salah satu anak muda Kemudian dibawa ke markasnya Asana Dicukur rambutnya Diubah seluruh penampilannya Dan ternyata dia adalah Ya dia itu Philip Corbett Konsultan keuangannya Hubbard Pellegrin saat ini Hmm ancing Paes ya kolot pegok So-soan bikin rencana padahal dia itu dikuasain Asana dari awal gitu kan Sampai jumpa Asana pun menelpon Lucas untuk memperingatkannya Kemudian Lucas memperingatkan si Hubbard Pellegrin Nah dengan begini Philip itu jadi bikin Hubbard penasaran Hingga akhirnya Philip dapat lebih meyakinkan Hubbard Pellegrin Untuk menghandle keuangan serta beberapa dana korupsinya si Hubbard ini Sampai jumpa di video selanjutnya Berlanjut ke saat sebelum konser dimulai Dimana Philip itu kan katanya membawa mesin Yang mendeteksi uang masuk Nah ternyata Salah satu kopernya itu berisi Asana diop Walaupun sebenernya hampir ketahuan ya sama Duomon Tapi tetap aja ujung-ujungnya lolos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di sisi lain Sofia mendapat petunjuk tentang jejak kaki Dari pembunuh Leonard yang tidak cocok ukuran kakinya dengan Diop Dengan kata lain mereka kini mengetahui Kalau pembunuhnya itu bukan Paul Cernin Kemudian Yusef memberikan video introgasi Duomon Yang semalam ia dapatkan Uh ajik Epic pisan ini fix Yusef pun menjelaskan kalau Leonard, Duomon dan juga Pellegrin itu bersekongkol Jadi bisa dibilang semuanya itu sudah terhubung dengan kasus Baba Kardiop Yang menjadi trigger Asana melakukan pembalasan dendam ini Dan mereka bertiga berusaha menutupi itu dari masyarakat dan pihak kepolisian itu sendiri Di sisi lain Asana bersiap untuk melakukan aksinya sedangkan trio polisi juga hadir menyamar di acara itu Singkat cerita acara pun dimulai dengan sambutan dari Giulia Jad Pellegrin di saat yang bersamaan Si Philip itu ternyata sudah menerima beberapa data sumbangan Yang nanti bakal dikorupsi oleh Hubbard Pellegrin Namun tanpa disangka-sangka Asana itu datang dulu ke Hubbard Pellegrin untuk menginterogasinya Terkait dengan kematian dari Fabienne Kemudian fitnah pembunuhan yang ditujukan untuk Asana Serta kasus ayahnya yaitu Baba Kardiop Yang ternyata dari awal si Hubbard Pellegrin ini sengaja untuk menyewa Baba Kardiop Karena dia ingin menjebak hingga membunuhnya lewat Leonard Terima kasih telah menonton! Asana yang mulai emosi pun pergi dari sana Namun para pengawal serta si Pascal pun mengejarnya hingga ke atas panggung Sedangkan si Benyamin itu lari ke bagian atap lebih tepatnya ke pusat listrik Terima kasih telah menonton! Singkat cerita Asana berhadapan dengan Pascal one by one di ruangan make up Setelah itu Asana langsung bergegas pergi ke tengah panggung Namun ia bertemu dengan Dumon Eits! Trio polisi ternyata sudah berada di sana untuk menangkap Dumon Dan berbeda dengan Asana yang dibiarkan Yusef untuk membeberkan semua kebenarannya Termasuk pembunuhan Fabienne, Leonard, penculikan Raul, dan fitnah sekaligus pembunuhan Baba Kardiop Serta korupti dana sumbangan Yayasan Namun saat Asana sedang menjelaskan Densus 88 kiriman Dumon datang dan terpaksa pakai planning B Dengan cara Benyamin itu mematikan listrik Kemudian Asana berkamuflase dahtu buat cabut Ini bukan rasis ya Tapi ya emang karena kulit Asana gelap Terlebih lagi dia itu kan pakai jas juga hitam ya Jadi membantu dia buat kamuflase dalam gelap Sedangkan Filip dan Benyamin itu menunggu Asana di mobil Di sini baru terungkap deh Kalau ternyata mereka itu merampok saldo 9 juta euro dana sumbangan dari rekeningnya Hubbard Pellegrin Dan mentranspornya kembali kepada Yayasan Juliet Pellegrin Di sisi lain Asana sudah menyamar menjadi abah-abah cleaning service Kemudian mengirim rekaman suara kepada Yusef Yang ternyata isinya itu adalah pengakuan dari Hubbard Pellegrin saat diinterogasi tadi Terima kasih Apple Watch Sedangkan Asana keluar dengan santuinya dari sana Tapi salah satu polisi merasa curiga gitu melihat Asana Saat Asana membuka penyamarannya Benar aja ternyata polisi itu mengikutinya Disini Asana terlibat kejar-kejaran Namun Asana berhasil lari pakai speedboot dekat kali Anjing ini berasa GTA jadinya anjir Tepat di jam setengah 10 malam alarm di rumahnya Claire itu berbunyi dan ternyata itu sengaja diletakkan Asana Karena waktunya menyelesaikan misi akan habis jam 10 tepat di jembatan saat Asana memberi nama anaknya itu Raul dulu Gue lupa di episode mana cuman nanti ada lah pokoknya di episode season 1 kalau gak salah Di sisi lain Dumont dan Hubbard Pellegrin itu ditahan dan kali ini mereka tidak bisa mengelak lagi Singkat cerita Asana bertemu kembali dengan Claire dan Raul tepat waktu di jembatan itu Namun Asana berpesan untuk menjaga diri mereka karena walaupun semua ini sudah berakhir Bagi Hubbard Pellegrin dan juga Dumont ya Tapi untuk Asana ini semua belum berakhir karena Asana tetap menjadi buronan polisi Akibat aksinya mencuri kalung Mari Antoinette Terlebih lagi permatanya itu kan udah dikasih ke beberapa orang ya Jadi ya gak bakal bisa dibalikin ke polisi Lupin season 2 ditutup dengan Asana yang kabur dari kejaran polisi dan menghilang di kegelapan Hadeh ini gak tau nih bakal lanjut season 3 atau enggak Karena endingnya aja udah clear banget kan permasalahannya Atau mungkin kalau memang ada season 3 udah beda karakter gitu cuy Contohnya si Philip dia itu cerdas parah loh mirip kayak Asana gitu cuy cara penyamarannya Mungkin segitu dulu recap alur cerita series Lupin Sekarang gue minta kalian buat ngisi di kolom komentar request series seru kayak gini lagi ya Apapun mau Asia Amerika ataupun Eropa Tapi jangan Tibur Tengah karena gue ya ada pengalaman buruk lah tentang film Timur Tengah Bebas pokoknya asal jangan Timur Tengah Thanks yang udah nonton jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian Karena ya seperti yang kalian tau lah ya channel yang bahas Lupin itu sedikit banget cuy Gue klip on next pamit undur diri and I'll come see you next time bye